Ketika kita membahas soal-soal dari UTBK dan SPMPTN soal-soal tahun yang lalu Yang pertama adalah UTBK 2019 Untuk kegiatan eksplorasi sumber daya alam SIG atau Sistem Informasi Geografi Dapat menunjukkan lokasi berdasarkan informasi dari PETA Ingat, kata kuncinya adalah sumber daya alam Sumber daya alam berarti PETA yang dibutuhkan Yang pertama tentunya adalah PETA Geologi PETA Geologi itu PETA potensi batuan Kemudian ada sumber daya alam juga Dibutuhkan juga adalah PETA distribusi bahan tambang Distribusi atau penyebaran bahan tambang Karena penyebaran bahan tambang di Indonesia sangat banyak Dan tidak mendominasi pada tempat tertentu, merata Kemudian yang dibutuhkan pula adalah PETA Tata Guna Lahan Kenapa tata guna lahan? Karena peruntukan lahan tersebut apakah sudah dimanfaatkan benar oleh masyarakat sekitar atau masih liar Kalau misalkan digunakan oleh masyarakat Tentunya akan ada obrolan-obrolan selanjutnya Biar tidak sesuai dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau amdel Tapi kalau misalkan posisi di tata guna lahannya masih bentuknya hutan Jika ingin mengeksplorasi tentunya lebih mudah daripada sumber daya alam itu berada di areal permukiman Jadi yang cocok adalah C Kemudian nomor dua Kesamaan ungsur interpretasi Interpretasi itu adalah penafsiran Penafsiran foto udara Kenapa foto udara perlu ditafsirkan? Karena lain dengan PETA Kalau foto udara itu bentuknya foto Bukan dalam bentuk PETA Kalau PETA itu sudah ada penafsirannya yang disebut dengan legenda Nah kalau di foto udara belum ada penafsirannya maka harus diinterpretasi atau ditafsirkan Kesamaan unsur interpretasi pada sitra resolusi tinggi berwarna asli digunakan untuk mendetasi berupa hutan rawa dan hutan pinus Hutan rawa dan hutan minus tentunya Ini mempunyai rona yang berbeda Rona itu artinya gelap terangnya suatu objek Kalau hutan rawa mungkin agak gelap karena posisi berair ya hutan yang berair Kalau pinus dari rona tentunya diperlukan Kemudian apalagi yang diperlukan untuk mendeteksi bahwa itu hutan rawa atau hutan pinus Yaitu tekstur Kenapa tekstur? Karena halus kasarnya suatu foto ya Rawa mungkin teksturnya agak kasar ya Sedangkan hutan pinus teksturnya agak halus Karena dia rapi ya Tersusun rapi dan buatan manusia Kemudian apalagi yang dibutuhkan warna Kalau rona itu gelap terangnya Karena warna itu yang tampak oleh mata Jadi jawabannya adalah yang B Next ke menurut 3 Identifikasi bangunan sekolah dan hotel Dapat dilakukan mengelalui interpretasi foto udara dengan unsur apa Ingat unsur interpretasi Disingkat Bu, RT, Paskab Ada bentuk, ukuran, rona, tekstur, pola, asosiasi, situs, konvergensi, bukti, dan bayangan Nah bangunan itu biasanya berhubungan sama bentuk Jadi ada bangunan yang berbentuk seperti huruf I Ada bangunan yang berbentuk seperti huruf L Ada bangunan yang seperti berbentuk huruf U Berarti jawabannya adalah Yang pertama bentuk Kemudian Yang berhubungan dengan sekolah dan hotel adalah pola Atau alur Alur bangunannya Jadi jawabannya bentuk dan pola Pola itu alur Nomor 4 Objek hutan alam pada citra Satri pengindiran jauh multispektral Menggunakan banyak warna Jiri-jiri Ingat Hutan Itu berarti heterogen Heterogen itu artinya berbeda-beda Kalau heterogen berbeda-beda Pasti teksturnya Teksturnya kasar Kalau hutan homogen Artinya kayak hutan pinus tadi Berarti dia rapi Itu berarti teksturnya Halulah hutan Berarti teksturnya kasar Kemudian hutan berpola tidak teratur Berarti polanya Tidak teratur Tidak seperti bangunan rumah Kemudian Nah hutan Ya bersifat Menyerap Sinar matahari Sehingga ronanya Pasti gelap Jadi jawabannya Teksturnya kasar Pola tidak teratur Dan Ronanya kegelap Oke Oke nomor 5 Beta bateri metri Yang dapat dihasilkan Dari 2 macam data Yang dikelola oleh SIG Ingat Beta bateri metri itu Untuk mengukur Untuk mengetahui Beta di dalam laut Ya Kedalaman laut Ya Kedalaman laut Nah Beta ini Biasanya digunakan Untuk pembangunan Pelabuhan-pelabuhan Pelabuhan-pelabuhan baru Ingat Ada 2 macam data Di SIG Ya data SIG Itu yang pertama Yang berkaitan dengan Data spasial Atau data Keruangan Keruangan Dan kemudian Data Atribut Atau yang disebut Dengan data Penjelas Nah berarti Ada 2 macam Data yang dihasilkan Data spasialnya Dapat Data atributnya Dapat Jadi jawabannya adalah A Kemudian nomor 6 Dalam pengenalan objek citra Selalu menggunakan Ungsur-ungsur interpretasi Ingat Ungsur-ungsur Interpretasi itu Berarti Ungsur-ungsur Penafsiran Ya Penafsiran Suatu citra Atau foto udara Apabila Seorang geograf Mengenali objek Lapangan sepak bola Berdasarkan Lapangan sepak bola Berdasarkan garis Gawang Kenampakan gawang Berarti dia memakai Ungsur interpretasi Apa Ingat Berarti geograf ini Menghubungkan Antara sepak bola Lapangan sepak bola Dengan gawang Nah menghubungkan Itu namanya Mengasosiasikan Asosiasi Itu menghubungkan Antara fenomena satu Objek satu Dengan yang lain Ya Mengasosiasikan Itu tadi berarti Menghubungkan Keterkaitan Ya Adanya Keterkaitan Adanya Keterkaitan Antara Objek Yang satu Dengan Yang lain Ya Itu disebut dengan Asosiasi Kemudian Nomor Tujuh Perhatikan Karaksi isik Objek Berikut Ya Sekitar rumah Terdapat Pekarangan Yang luasnya Sama Ingat Punya Pekarangan Ini tentunya Bukan Perumahan Di daerah Perkotaan Karena Perumahan Daerah Perkotaan Jarang-jarang Punya Pekarangan Yang luas Pola Perumahan Memanjang Mengikuti Jalan Atau Linier Bentuk Dan ukuran Rumah Sama Tanpa Ada Tanaman Mulai Bersekstur Sedang Sampai Kasar Jarak Rumah Satu Dengan Yang lain Sama Tentu Bukan Pegunungan Pedesaan Pedesaan Bukan Daerah Pantai Bukan Karena Mempunyai Ukuran Yang sama Di daerah Pantai Jarang Ya Daerah Perkotaan Pekarangannya Enggak Luas Jadi Daerah Transmigrasi Kata kuncinya Bentuk Ukuran Sama Pekarangannya Luas Jawabannya C Kemudian Nomor Lapan Data Spasial Merupakan Data Geografis Yang Ada Kenampakan Menunjukkan Keruangan Lokasi Tempat Permukiman Bumi Model Data Yang Dibentuk Oleh Kemampuan Cell Dan Pixel Dengan Bentuk Grid Bentuk Kota Kota Kecil Grid Dalam Setiap Pixel Mempunyai Referensi Model Data Ini Sebut Dengan Data Sik Itu Ada Dua Yang Pertama Data Spasial Berkaitan Kama Keruangan Dan Data Atribut Atau Data Penjelas Data Spasial Dibagi Menjadi Data Vector Dan Data Raster Data Raster Adalah Data Yang Terdiri Dari Pixel Jadi Jawabannya Adalah Data Raster Kemudian Nomor 9 Data Grafis Yang Mengidentifikasi Kenampakan Lokasi Geografi Berubah Titik Garis Polygon Disebut Data Datingat Data Sik Tadi Ada Dua Yaitu Data Spasial Dan Data Atribut Data Spasial Terdiri Dari Data Vector Dan Data Raster Data Vector Terdiri Dari Poin Kemudian Line Sama Polygon Poin Itu Berarti Titik Garis Sama Area Atau Polygon Jadi Jawabannya Adalah Data Vector Kemudian Nomor 10 Manakah Yang Tidak Termasuk Hardware Hardware Itu Berarti Perangkat Keras Perangkat Keras Jadi Perangkat SIG Perangkat SIG Itu Ada Tiga Yang Pertama Adalah Hardware Perangkat Keras Kemudian Software Atau Programnya Perangkat Luna Dan Brainware Brainware Itu Berarti Perangkat Manajemen Manusia Nah Disini Adalah Yang Tidak Termasuk Hardware Hardware Itu Ada Digitizer Digitizer Itu Alat Untuk Mengubah Data Terestrial Data Lapangan Menjadi Data Deticial Kemudian Ada Printer Untuk Mencetak Kecil Ada Plotter Untuk Mencetak Beta Besar Ada Harddisk Yang Di Dalam CPU Otaknya Otaknya Komputer Kemudian Ada Software Perangkat Lunak Ada Archview Ada Air Dash Ada Ilwis Ada Archmap Ata AutoCAD Kemudian Kalau Brainware Berarti Manajemen Manusianya Jadi Yang Termasuk Yang Tidak Termasuk Hardware Adalah Archview Nomor 11 Tujuan Pemanfaatan Citra Multitemporal Dalam Aplikasi Penginderaan Jauh Pada Fenomena Geografis Adalah Ingat Multi Itu Berarti Banyak Temporal Itu Berarti Banyak Pemotretan Atau Banyak Waktu Yang Diperlukan Untuk Pemotretan Berarti Waktunya Banyak Itu Berarti Untuk Membedakan Waktu Perekaman Objek Dari Waktu Yang Satu Ke Waktu Yang Lain Jadi Jelas Jawabannya Adalah Membedakan Waktu Perekaman Objek Bumi Ini Bisa Berguna Untuk Daerah Kebakaran Kemudian Daerah Longsor Daerah Abras Waktu Akan Terjadi Perubahan Kemudian Nomor Pada Tematik Digital Yang Diintegrasikan Dalam SIG Memiliki Kelebihan Dibanding Peta Yang Dibuat Secara Manual Berikut Adalah Kelebihan Dari Peta Digital Peta Digital Sama Dengan Peta SIG Yang Pertama Memberikan Informasi Awal Secara Komprehensif Dan Akurat Betul Informasi Yang Diberikan Oleh SIG Karena Petanya Menggunakan Digital Computerized Datanya Lengkap Komprehensif Lengkap Dan Akurat Kemudian Penggunaan Akan Menguasai Teknologi Informasi Dan Digital Betul Pengguna Akan Menguasai Karena Brainware Sangat Menentukan SIG Baik Bagus Tidaknya Pengambilan Kepersen Yang Dapat Dilakukan Sebelum Uji Lapangan Betul Karena Sebelum Uji Kelapangan Kalau Sudah Memakai SIG Tentu Akan Lebih Valid Datanya Kemudian Memudahkan Proses Transfer Data Digital Ke Sistem Yang Lain Betul Jadi Karena Menggunakan Komputer Jadi Siap Untuk Merubah Secepatnya Peta Tersebut Untuk Menjadi Peta Baru Atau Yang Dimodifikasi Atau Ketransfer Ke Data Yang Lain Dengan Secara Cepat Karena Sudah Digital Sudah Computerize Jadi Betul Semua Jawabannya Adalah Yang E Kemudian Nomor 13 Unsur Interpretasi Pada Identifikasi Pelatihan Militer Di Dalam Banker Pada Citra Radar Adalah Unsur Interpretasi Itu Ada Beberapa Unsur Interpretasi Itu Disingkat Bu RT Pas KB Bu RT Pas KB Ada Bentuk Ada Ukuran Ada Rona Tekstur Pola Asosiasi Situs Konvergensi Bukti Dan Bayangan Ini Untuk Mengidentifikasi Pelatih Militer Di Dalam Banker Di Dalam Banker Berarti Ada Pelatihan Militer Misalkan Tank Tank Itu Di Dalam Banker Bisa Terdeteksi Lewat Radar Bentuk Rudalnya Berarti Jawabannya Adalah Berkaitan Sama Bentuk Nomor 14 Unsur Interpretasi Yang Dikunakan Untuk Mengidentifikasi Persawahan Ya Sawah Itu Biasanya Kodak Kodak Berarti Dia Bentuk Kalau Asosiasi Asosiasi Itu Kaitan Antara Objek Objek Satu Dengan Objek Yang Lain Yang Jelas Bentuk Bentuk Masuk Situs Itu Berarti Tempatnya Situs Ukuran Rona Rona Itu Tidak Usah Pake Bentuk Sama Tekstur Pola Tekstur Itu Halus Kemudian Berpola Tadi Kotak Bentuknya Kotak Berpola Berhubungan Kotak Satu Dengan Kotak Yang Lain Memiliki Alir Alur Yang Sama Berarti Jawabannya Empat Jawabannya C Kemudian Nomor 15 Sebuah Pesawat Terbang Dengan Ketinggian 5000 Meter Tinggi Objek Yang Direkam 1200 Meter DPL Di Atas Permukaan Air Laut Kemudian Panjang Fokus Kamera 152 Millimeter Maka Skala Foto Udara Ingat Teman Teman Skala Foto Udara Itu Rumus Panjang Fokus Ya Panjang Fokus Dibagi Selisih High Ketinggian Panjang Fokus 152 Millimeter Ya Kemudian Ketinggian Nya Adalah Selisih Adalah 5000 Dikurangi 1200 Mertu 52 Millimeter Dibagi Dengan 3800 Meter Ya Meter Dibuat Kemili Tambah 0 3 Ya 152 Millimeter Dibagi 3800 Meter Kemili 123 152 Dibagi 1 Per 2 Setengah 1 Dibagi 2 2 5 2 5 0 Ada 4 Berarti 3 1 2 3 25 Karena Ada Komahnya 1 Jadi 1 Dibanding 250 Nya 3 Jawabannya B Nomor 16 Data tentang Curah Hujan Jenis tanah Jumlah penduduk Dapat Diperoleh Dengan Survey Survei Lapangan Disebut dengan Data Terestrial Nanti Ada Data Terestrial 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 Apa Data Terestrial Yaitu Data Yang Mengambil Langsung Dari Lapangan Data Yang Harus Survei Langsung Kelapangan Mengambil Langsung Kelapangan Contohnya Apa Ada Data Curah Hujan Salinitas Kemudian Data Jenis tanah Dan Lain-Lain Jadi Jawabannya Adalah A Kemudian Nomor 17 Manfaat Citra Penginderaan Jauh Di bidang Meteorologi Ingat Meteorologi Berarti Berkaitan Sama Cuaca Hidrologi Berkaitan Sama Air Darat Ya Ingat Air Darat Bukan Air Laut Kalau Air Laut Nanti Bidangnya Namanya Oseanografi Ya Kita Cari Yang Berkaitan Sama Cuaca Dan Air Darat Perkiraan Cuaca Masuk Meteorologi Ton Potasi Bukan Pengembangan Wilayah Permukiman Pengamatan Sedimentasi Sedimentasi Berarti Berkaitan Sama Air Darat Berarti 1 Dan 4 Jawabannya D Kemudian Nomor Berikutnya Bentang Alam Sesuai Ciri-ciri Sebut Ya Ukurannya Kecil-kecil Bentuknya Persegi Panjang Jumlahnya Banyak Pola Tidak Teratur Atau Berwarna Coklat Kata Kuncinya Bentuk Bersegi Ada yang Persegi Panjang Ukurannya Kecil-kecil Jumlahnya Banyak Dan Tidak Teratur Yang Yang Jelas Perumahan Bukan Perkantoran Bukan Karena Jumlahnya Perkantoran Biasanya Besar-besar Bentuknya Sekolah Bukan Industri Bukan Pasti Perkampungan Nanti Kata-kata Kuncinya Tidak Teratur Biasanya Kalau Perkampungan Ada yang Besar Ada yang Kecil Jadi Jawabannya Perkampungan Kemudian Nomor 19 Output Dari SIG Menghasilkan Beberapa Produk Kecuali Output Berarti Produkan SIG Nanti SIG Itu Akan Menghasilkan Ada Petal SIG Jelas Grafik Diagram Informasi Digital Kalau Citra Indraja Itu Dari SIG Justru Citra Indraja Itu Sebagai Input Untuk Membuat Ini Dari Satelit Dari Foto Udara Dari Foto Udara Dari Satelit Ya Bukan Dari Output SIG Oke Nomor 20 Berikutnya Merupakan Perangkat Lunar Software Software SIG Ada Banyak Yang Pertama Ada Arch Info Ada Arch Map Ada Air Dash Ada Elwish Ada Auto Cat Ada Arch View Dan Lain-lain Jawabannya Pasti C Digitizer Perangkat Keras Mengubah Data terrestrial Menjadi Data Lapangan Visual Display Unit Monitor Mencetak Kecil Printer CPU Central Processing Unit Otaknya Komputer Ke Adik-Adik Terima Kasih Tetap Semangat Sehat Selalu Maturnuun Selalu Desen Edom Beri Nasah Tat